Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel Bersama saya Iib Icayanto Kali ini kita akan membahas tema Cara mengetahui doamu sudah meresap ke dalam diri mantan Jadi saya pernah ya ada seorang sahabat Tapi sudah tua ya Saya kan biasa berteman dengan orang-orang yang tua Tapi juga banyak berteman dengan anak-anak muda ya Masih muda-muda banget ya Jadi ini pas teman yang sudah tua dan anaknya juga sebenarnya sudah masuk kategori tua Sudah 30 tahun ya Dan belum menikah Jangankan menikah Memperkenalkan calon saja Belum pernah Padahal sudah punya pekerjaan yang mapan Bahkan pendidikan sudah selesai S2 Wajar kalau kemudian orang tua jadi khawatir ya Melihat si anak ini sudah semakin berumur tetapi belum kunjung memikirkan untuk kapan akan berkeluar Nah Jadi memang orang semakin tua Semakin bertambah umur itu semakin malas Itu semangat-semangatnya pengen menikah itu biasanya muncul di usia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun Begitu memasuki dunia kerja tuh 23-24 tahun Nah itu mulai mikir-mikir tuh Karena sudah mulai tahu apa artinya Beban, tanggung jawab, keluarga, di dalam pernikahan Nah itu mulai tuh ya Apa cukup nih punya gaji sekian dan seterusnya Kemudian 25-26 tahun ya Nah melewati usia 25 tahun tuh biasanya sudah merasa nyaman sendirian ya 27-28 tahun terus tidak terasa usia semakin tua Nah jadi wajar kalau orang tuanya khawatir ya Kemudian orang tuanya tanya tuh ke saya Ustaz Ada tidak amalan yang bisa kami amalkan Agar si anak ini tergerak untuk menikah ya Kemudian saya ajarkan amalan surat Toha ayat 39 ya Walqaitu alaika mahabata mini walitushna'a ala aini Nah jadi saya bilang kerjakan sholat sunat taubat dua rokaat malam hari Saat si anak ini sudah tidur ya Kemudian Baca 100 kali ya Walqaitu alaika mahabata mini walitushna'a ala aini Baca 100 kali Setelah itu Ke kamar si anak ya Tentu pelan-pelan Jangan sampai dia tahu Kalau tidurnya sudah nyenyak ya Kalau anaknya hobi begadang agak susah Nah ketika dia tidur sudah nyenyak Sudah lelap begitu Nah tiup tuh dari atas Ke ubun-ubun ya Sambil Hati kita Memohon kepada Allah Agar si anak ini Dibukakan hatinya Digerakkan hatinya Untuk segera menikah Dan Dipertemukan dengan jodohnya Ya Kerjakan sampai Si anak ini memang Mulai menunjukkan Keinginan ya Untuk menikah Nah kalau dia sudah mulai punya keinginan Tidak perlu ditiupkan lagi Ke ubun-ubun ya Cukup diamalkan saja Kalau bisa setelah dia menikah Diamalkan terus ya Agar pernikahannya jadi Bahagia Langgeng Selamat Setia Saling mencintai Dikaruniai Anak-anak Cucu keturunan yang Solih dan solihah Nah Dan Yang bisa mengamalkan amalan ini Hanya ibunya Jadi kalau bapaknya tidak bisa Jadi cuma ibunya yang bisa Mengamalkannya Nah Mulai diamalkan ya Kemudian sekitar Tiga bulan Ibunya tanya ke saya Apa tanda Kalau Amalan yang sudah Dikerjakan oleh ibunya Setiap malam itu Sudah meresap Kedalam diri Si anak tadi Ya saya jawab Jangan tanya ke saya Ya Coba tanya ke anaknya Nah Ya kalau tanya ke saya Ada tanda-tandanya Tapi kalau pengen Yang Sangat jelas Tanya Ke anaknya Apakah dia sudah Tergerak untuk menikah Apakah dia sudah Mulai mencari calon Atau bahkan Sudah menemukannya Atau belum Sama sekali Nah kemudian dia tanya Tuh ke anaknya Terus Telepon saya Alhamdulillah Ustadz Ternyata Dalam waktu Dua-tiga bulan ini Si anak Sudah mulai Ta'ruf Dengan seseorang Cuman Dia tidak berani Menyampaikan Kepada Orang tuanya Kenapa Karena Calon yang dia pilih ini Berangkat dari keluarga Yang sangat Sederhana Orang tuanya ini Orang kaya Dan namanya orang kaya Kan biasa saja Ngomong Kamu besok Kalau Cari suami Cari istri Yang kaya juga Begini Begitu Dan seterusnya Punya ini Punya pekerjaan Mapan Gelarnya Karena kamu S2 Juga harus S2 juga Nah begitu kan Nah jadi Anaknya jadi takut tuh Untuk menyampaikan Kepada orang tuanya Ya Padahal ternyata Dia sudah berproses Untuk Menemukan Bahkan sudah Menemukan Calon pendamping Hidupnya Nah terus Saya bilang ke Mereka Sekarang kan Pilihannya Mau anaknya Tidak menikah Terus menua Kalau kita Terus berpegang Kepada Standar kita Tadi Atau Mengalah Dengan pilihan Anak Tadi Yang penting Si anak Bahagia Karena ini Bukan Perjodohan Seseorang Yang betul-betul Dia pilih Sendiri Orang tua Yang baik Itu kan Itu kan Akan Meletakkan Kebahagiaan Anaknya Di atas Kebahagiaan Dia Ya mungkin Dia bahagia Kalau bisa Menyampaikan Undangan Pernikahan Kesana Kemari Mantunya Juga Bergelar S2 Kan saya bilang Kalau memang Mantu kita Gelarnya Tidak S2 Sementara Anak Kita S2 Kenapa Tidak Undangan Nikah Itu Tidak Usah Pakai Gelar-gelar Sarjana Ya Jadi Biar Bisa Sama Semua Kalau Kita Pendidikan S3 Ya Sementara Keluarga Besan Itu Tidak Sarjana Sudah Tidak Usah Pakai Gelar Sarjana Semua Biar Kelihatan Sama Kan Baik Itu Teman-teman Kita Juga Tahu Bahwa Kita S3 Kita Profesor Kita Apa Namanya S2 Kita Sarjana Dan Seterusnya Kan Teman-teman Kita Juga Yang dapat Undangan Tahu Tetapi Dengan Cara Tidak Pakai Gelar Sarjana Semua Itu Kan Akan Lebih Menghargai Kan Jomplang Banget Nanti keluarga Ini Suaminya Doktor Istrinya PhD Sementara Yang disana Tidak Tidak Ada Yang Pakai Gelar Kan Terlihat Jomplang Sekali Nah Jadi Kalau Untuk Saling Menghargai Itu Ya Undangan Undangan Pernikahan Itu Saya Bilang Tidak Usah Pakai Gelar Sarjana Orang Tuanya Mengalah Alhamdulillah Si Anak Sudah Menikah Sekarang Sudah Punya Anak Jadi Itu Kita Selalu Bertanya Tanya Bagaimana Caranya Mengetahui Sebuah Amalan Sebuah Doa Itu Sudah Meresap Kedalam Diri Orang Yang Kita Inginkan Dalam Hal Ini Mantan Kita Ya Nah Kalau Tadi Kan Bisa Bertanya Langsung Ya Gimana Kamu Sudah Punya Calon Atau Belum Karena Anak Nah Sekarang Dengan Mantan Bagaimana Kita Mau Bertanya Langsung Ya Maka Apa Tandanya Ketika Doa Ketika Amalan Itu Sudah Betul Betul Meresap Kepada Tanda Tanda Ciri Cirinya Apa Nah Sebelum Kita Bahas Tanda Dan Ciri Cirinya Jangan Lupa Ya Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video Video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Ini Dengan Subscribe Doa Doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama Sama Dan Jangan Lupa Subscribe Itu Gratis Jadi Apa Tanda Tandanya Sekarang Apa Yang Menjadi Doa Kita Berdoa Agar Mantan Sadar Kita Berdoa Agar Mantan Berjodoh Dengan Kita Maka Ketika Doa Itu Meresap Kedalam Diri Mantan Karena Setiap Kita Berdoa Kita Juga Memanggil Nama Mantan Nah Maka Tanda Tandanya Yang Pertama Tentu Ada Perubahan Pada Diri Mantan Kalau Kemarin Dia Memusuhi Kita Memblokir Seluruh Media Sosial Kita Nomor Telepon Kita Tidak Mau Ketemu Kita Sekarang Paling Tidak Blokir Blokir Media Sosial Itu Dia Buka Walaupun Dia Belum Menghubungi Kita Tetapi Blokirnya Sudah Dia Buka Kalau Kita Coba Chatting Whatsapp Chattingnya Dirit Dibaca Walaupun Belum Dijawab Tapi Semua Pesan Kita Dia Baca Ya Perubahannya Yang Kedua Kan Kita Berjodoh Ya Kita Berdoa Agar Berjodoh Dengan Mantan Kalau Doa Itu Terkabul Kita Berjodoh Dengan Mantan Maka Kalau Mantan Kemaren Punya Pasangan Orang Ketiga Maka Ketika Doa Itu Meresap Kedalam Diri Mantan Sekarang Dia Sendiri Artinya Dia Berpisah Dengan Orang Ketiga Ya Kalau Dia Masih Bersama Orang Ketiga Bagaimana Caranya Dia Mau Balik Kepada Kita Kan Maka Untuk Balik Kepada Kita Tentu Perubahan Atau Tanda Yang Paling Jelas Yang Terlihat Mantan Berpisah Dengan Orang Ketiga Ya Nah Kemudian Tandanya Yang Ketiga Kita Akan Sangat Sering Sering Ya Bermimpi Tentang Mantan Dan Bermimpinya Itu Tidak Berubah Berubah Jadi Bermimpinya Itu Terus Sama Kalau Kita Berjodoh Dengan Mantan Ya Insyaallah Mimpinya Menikah Dengan Mantan Tidak Cuman Sekali Akan Terjadi Sering Mimpi Yang Seperti Ya Dan Insyaallah Mantan Juga Akan Bermimpi Yang Sama Ya Karena Banyak Orang Mendapatkan Petunjuk Ya Dari Doanya Untuk Menikah Petunjuk Jodohnya Itu Biasanya Melalui Mimpi Nah Jadi Kita Banyak Akan Bermimpi Menikah Dengan Mantan Dan Insyaallah Kalau Mimpi Itu Terjadi Terus Menerus Dengan Mimpi Yang Sama Mantan Itu Tandanya Mantan Juga Bermimpi Yang Sama Dengan Kita Artinya Mimpi Menikah Dengan Kita Kalau Dekornya Bisa Beda Busana Pengantannya Bisa Beda Tetapi Intinya Mimpinya Sama Mimpinya Menikah Jadi Itu Tiga Tanda Ketika Doa Kita Terkabul Dan Doa Itu Karena Di dalam Doa Itu Kita Memanggil Nama Mantan Sudah Meresap Kedalam Diri Mantan Ya Karena Kita Tidak Mungkin Untuk Bertanya Langsung Kepada Mantan Apa Yang Kamu Rasakan Dalam Waktu Dua Tiga Bulan Ini Kan Tidak Mungkin Apakah Kamu Merindukan Saya Kan Tidak Mungkin Kita Bertanya Begitu Maka Itu Tiga Tanda Yang Paling Jelas Yang Kita Rasakan Yang Kita Lihat Ketika Doa Kita Meresap Kedalam Diri Mantan Karena Itu Terus Berdoa Ya Dan Kunci Keberhasilan Sebuah Doa Sebuah Amalan Adalah Istiqomah Ahabbul A'mali Ilallah Ta'ala Adwa Muha Wa In Kolla Amalan Yang Paling Allah Cintai Adalah Amalan Yang Dikerjakan Dengan Istiqomah Terus Menerus Rutin Ya Walaupun Itu Sedikit Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh